musik musik kayaknya boleh nih saat pionira kapa mel minta ajak off-road gimana kan? malah, saya sih mau, saya bisa main saya gak tau, saya suka dengan warna saya suka sama seperti keliatan dan semuanya kalau Miata, I don't know, maybe it's too small for me kayaknya kurusan, ya, offroadnya gampang siap oke, nanti kapan-kapan kita atur jatuh offroad kali ya iya dong, harus aku kebetulan banget siapin mobilnya juga siap, ada om mau yang tinggi, mau yang pendek ini tinggi dong oke, sawak unit ini dia, IMX 2022 sekarang kita udah beli tiketnya ini tiket terus ada mau cari giveaway kira-kira kita dapet kan ya guys let's go, kita ketemu Om Sudarmi langsung nih oke, sawak unit itu dia wah, gokil banget kayaknya rame banget nih dan ya ini mobilnya Om Han tapi bukan Om Han Pioneer Jeep nih ini beda ini model konsepnya itu kayak fast for use ada 4 guys ada warna orange terus di belakang juga ada orange lagi ada silver ada pink tracknya juga udah kuning nih gokil banget jadi ini masih entry kita masih di depan dan pasti tujuan utama kita adalah ke bootnya Om Sudarmi kayaknya aku langsung aja nih sama anaknya ke dalam let's go jadi kita udah di dalam bootnya ini dan kalo diliat nih banyak banget mobil yang full modifikasi dan yaudah kita langsung ke bootnya Om Sudarmi let's go oke sahabat pionir dan ini dia mobilnya Om Sudarmi yang kemarin terakhir masih di bengkel kita dan kemarin malem baru di towing oke guys jadi ini ngomong-ngomong soal modifikasinya ini tuh udah lift kit sekitar 4,5 inch menggunakan kitnya ini banyak campuran ya ada teraflakes juga untuk shocknya itu dia pake falcon yang piggyback dan sekarang nih lihat sebelah kiri deh itu lagi di review guys sama juri-jurinya juri-jurinya dari luar gokil nah ini modifikasi eksteriornya nah ini kita liat ya ada kotak listnya apa aja nih yang sudah dimodif di mobil ini mulai dari wins juga dia pake warren 8274 ini serinya yang M70 nih limited edition terus bumper juga original poison spider terus untuk grilla ini dari oracle plus lampu-lampunya cup machine anniversary gokil metal clock untuk fendernya dan side stepnya juga dari rock slide engineering nah jadi ini dia guys untuk modifikasi mobil om sudarmin bannya ukuran 40 gokil velgnya warna silver mantap dan ini yang penting adalah di bagian suspensinya jangan bilang kalau mobil tinggi gak bisa ngebut suspensinya gak enak itu salah itu jawabannya ada di sebelah sini kaki-kakinya sudah diperkuat semua otomatis kalau udah lift kit tinggi banget itu perlu yang namanya penyesuaian mulai dari bagian kayak kaki kaki-kaki depan lontai road drag link track bar swiber juga tuh linknya perlu banget selain dari shock sama pairnya bagian drive shaft juga arem-arem arem depan arem belakang atas bawah itu semua dipul di upgrade guys gokil lampu-lampu ini untuk menambah nilai estetika ada dari yang atas ini light bar 50 inch terus ada juga ini lampu pilar bahadisain ember enggak ini lensanya yang clear sorry lensa clear tapi ada blur-blurnya terus bagian depan ini ada juga lampu dari lagatrix jadi buat lampu-lampunya bakal terang banget dan gokil ini lengkap banget nih mobil om Sudarmin yang kemarin ada di bengkel Pioneer Jeep mobilnya tinggi banget ini kurang lebih berarti di angka 210-an lebih karena ini tinggi banget nih guys bannya aja sepinggang aku ke mesin aja seleher gokil ini sih tinggi banget tinggi-tinggi nih kita ngintip ke bagian belakang nih yuk sekalian nih guys kalau belakang dia lampu-lampu pakai dari JW speaker untuk bagian stop lamp sorry aku gugup nih karena ini seru banget dan nih sini-sini ngintip nih lihat nih ini nih Peony Jeep one stop solution Jeep jadi Peony Jeep ada ambil bagian dari modifikasi mobil ini jadi beberapa ataupun kayaknya hampir semua keseluruhan barang dari yang ada disini itu dari Peony Jeep jadi om Sudarmin order ke Peony Jeep untuk pengadaan barang-barangnya nih guys jadi buat kalian nih gak usah khawatir gak usah takut untuk pengadaan barang terutama ya yang penting ada di Amerika kirim linknya kita bisa sampein langsung dateng ke Amerika dan kalian juga bisa order melalui DM Instagram Whatsapp kita ataupun melalui marketplace dan guys ini dia belakang juga ini pake smithy build yang tipenya XRC wah gokil jadi kombinasi nih gokil gak cuman satu merek tapi hampir beberapa merek Amerika yang pasti ini semua built-in Amerika untuk made-innya juga pastinya ini Amerika semua karena konsepnya konsep-konsep Amerika nih SEMA gitu koki loh bagian bawah tutup gardan dia pake IV American Expedition Vehicles shocknya juga sama dong falcon piggyback 3.3 dan selang rem juga ini pake teraflake yang branded stainless untuk selang rem sendiri sudah diijas menggunakan yang lift kit 4.5 sesuai dengan lift kitnya Om Sudarmin nih terakhir deh kita intip ini ada list kertasnya dan terakhir aku minta doa kalian nih semoga Om Sudarmin bisa memenangkan acara ini dan pastinya membawa nama dari semua yang ada di modifikasi ini pasti Om Sudarmin bakalan bangga banget karena ini perwakilan dari Makassar dapat golden ticket dan bisa berada di AMX 2020 di Jakarta ini selamat menikmati oke sahabat pionir ini aku udah sama mas apa mas Aco ini mas Aco apa bilangnya aku bilangnya nih builder atau apa nih Om jadi saya kebetulan berdiri disini sebagai perwakilan dari JKOC dan rumah Jeep Makassar untuk membawa mobil ini ke ajang Indonesia Modification Expo jadi sedikit saya cerita latar belakang mobil ini bisa sampai kesini karena pada saat kita berkompetisi di Makassar kita mendapat sebuah golden ticket dari IMX sehingga IMX sangat ingin mobil ini berpartisipasi pada IMX yang sekarang ini tahun 2022 ya bener oke nah om kira-kira nih untuk modifikasi kayak mobil ini itu kurang lebih ngabisin biaya berapa om wah untuk biaya sih udah apa ya udah lebih dari mobilnya lah oke udah lebih kalau dibilang pastinya udah gak ngitung udah gak ngitung udah gak ngitung nah untuk waktu modifikasinya deh berapa lama wah kalau untuk ngebuild ya belum dari trial and errornya itu sebenarnya udah dari tahun 2014 2015 2014 lah untuk bener-bener sempurna udah bener-bener layaknya itu sekitar tahun 2020 2019 sekitar tahun segitu berarti udah sekitar 2 sampai 3 tahunan ya bener nah kalau tadi kan dilihat itu tadi ada yang di review sama salah satu jurinya tuh ya bener jadi jurinya ini berasal dari ada yang dari US yaitu salah satu orang dari Sema Show yang bernama Big Mike dan dari West Coast Custom yaitu Pak Musa itu orang Indonesia wah gokil banget sama pionir jadi kita patut bangga sama-sama di mobilnya sama mobil Jeep JK tapi mewakili ini ada di ajang yang remayan gede banget ini ada di IMX 2020 gokil banget yaudah Om terima kasih tadi kita juga udah sempat review mobilnya kita udah keliling-keliling karena tadi gak ada nih si Om jadi kita sempat review 2 sebentar dan semoga mobilnya menang amin amin dapat juara GMX 2022 ini karena aku lihat mobil yang lain tuh banyaknya ceper semua ya yang paling beda cuma ini yang paling tinggi disini ini ya kita berharap doa terbaik semoga ini modifikasinya juga bisa dicotoh buat teman-teman Jeep JK modifikasi kayak gini ini konsepnya berarti adventure adventure oke di konsepnya adventure kalian bisa contoh mulai dari linkit van yang velg kaki-kaki semua lengkap bisa dicotoh nanti aku lampirin juga kertas yang disebelah oke deh terima kasih Om sampai jumpa di kesempatan berikutnya semoga kita doain bareng-bareng mobil Om ini menang guys perwakilan dari Jeep JK oke salpionir nih aku sudah bersama kakak yang cantik nih yang kalau di story-story instagramnya lagi rame-rame oke deh kak kesini lagi ngapain nih kak aku lagi liat-liat aja dan mengenang masa muda ya modif-modif ya kan terus ya yaudah seru-seruan sih liat mobil-mobil jaman sekarang makin keren-keren makin oke mantap oke kak kalau dari perang bintang ada artis-artis semua yang ganteng-ganteng kira-kira kakak condong kemana nih untuk pilihan modifikasinya kak pilihannya bakal gampang banget ya kan karena aku subjektif ya aku BMW tapi ada dua BMW di sini wagon satu itu wagon ya yang wagon sama yang M40-nya Raffi Ahmad aku go with M40-nya Raffi Ahmad I don't know I just love the color I love how it looks with the rims and everything kalau Miata I don't know maybe it's too small for me so I'll go with M40 oke itu dia pilihan dari kakak cantik yang ada sebelah aku nih guys nih ngomong-ngomong soal modifikasi juga nih kak mobil Jeep JK-nya udah dimodif belum? oh yes of course jadi aku kemarin untuk eksterior aku dapet bumper depan anniversary Wrangler yang keberapa gitu lah terus pastinya ganti ban juga ya kan terus aku lumayan velg agak besar terus fender juga sempet dirubah biar masuk sama si bumper depannya oke tau lah pasti foto JK aku kan cakep pokoknya cakep nah ngomong-ngomong mau di lift kit gak kak? nah aku tuh sempet kepikiran lift kit tapi malah bukan buat si JK aku aku kepikiran buat double cabin tapi gak tau mungkin aku belum research dan mungkin nanti kita ngobrol lagi bagaimana sih lift kit di jeep gitu boleh nah kak kan kita depian di jeep nih kak nanti kapan-kapan kakak mampir ke bengkel kakak liat modifikasi mobil kira-kira tertarik gak sama lift kitnya nih? kalau tertarik mungkin ya boleh lah kita naikin mobil lah kakak nih oke aku berarti main dulu ke bengkel kalian ya boleh dan aku butuh di educate juga tentang lift kit itself gitu karena aku anak ceper kan jadi agak bingung kalau masalah lift kit tapi definitely I will go see and visit and maybe we'll talk about lift kit oke siap karena kan banyak banget yang ngomong kalau lift kit itu bakalan bikin mobil limbung nah sebenernya itu gak tuh kak nah iya itu apa tuh coba kasih gue satu kalimat yang mematahkan lift kit bikin limbung lift kit gak bikin limbung kalau semua barang-barang atau partsnya itu disetting sama bener bener sempurna untuk ukurannya derajatnya dan ada part pendukung pastinya kak gak cuma lift kit aja gitu karena event mungkin dari pairnya pun kan beda ya oke oke pairnya masih lebih panjang ya 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 shocknya juga ngikutin sama lift kitnya dan beberapa kak-kaki yang perlu di upgrade juga kak oke hmm mahal tuh ya offload ya iya bener yaudah terima kasih kak atas waktunya aku masih mau keliling banget nih ditunggu nanti main di pionip zip oke kita pasti DM-DMans kita aku main ke bengkel siap nanti aku setelah ini langsung DM kakaknya thank you terima kasih ya terima kasih oke halo sobat pionir kalau tadi kita udah ketemu kanin sekarang ada kak Pamels nih halo aduh ternyata aslinya lebih cantik daripada di Instagram sama TikTok bener deh gimana kak? sehat kak? alhamdulillah baik ini kakak lagi acara apa nih? keliling-keliling aja atau emang ada rutinitas? gue di Motul oh di Motul oke gue bidadarinya Motul soalnya oke siap nek kalau kesibukan sekarang lagi modif apa nih kak? Vespa masih? enggak sih mobil gue sekarang di bengkel semua dari 86 MR2 E36 EVO sama Lanser semuanya di bengkel oke nah ngomong-ngomong kan kayak aku denger ada mobil 4x4 enggak nih kak? nah itu gue belum main belum main kayaknya boleh nih sahabat pionir Kavamels kita ajak off-road gimana kak? gue sih mau lalu gue belum main nanti kita atar waktu nih sahabat pionir sama Kavamels kita bakalan ajak Kavamels off-road mau yang berat apa yang ringan dulu nih kak? gue sukanya yang berat yang berat oke siap nih rewang kan nganti ngumpur-ngumpur gak apa-apa ya bener biasa sebenernya tapi belum pernah coba yang benerannya gitu loh kalau yang dalem-dalem kalau yang cuman skriwul-skriwul yaudah ya tapi kalau yang dalem banget nyelam-nyelam gitu belum oke nah next boleh nih kakavamels beneran mau gak nih? iya gue belum pernah coba yang nyelamnya oke siap nanti kita siapin tracknya dan Kavamels mau coba bawa juga dong pasti iya dong pasti dong pasti pasti nanti mungkin kita ajak ke Cisadon kalau gak depes atau gak daerah-daerah sentuh lagi gak terlalu jauh tapi tracknya ekstrim juga gue suka yang ekstrim boleh apalagi musim hujan ya kak iya minz pasti kepake nih bakalan tarik-tarikan ya oke deh yaudah sopioner nanti kita kontak-kontak sama Kavamels semoga kita bakalan beneran terjadi ini nih untuk bareng nih kak nyobain mobil Pioner Jeep siap-siap oke Kavamels terima kasih ya sama-sama thank you kak sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan sopioner kita keing lagi let's go oke sopioner ini sembari kita keliling-keliling dan lihat ada mobil New Jimny JB74 yang udah modifikasi untuk konsepnya kayaknya nih Little D guys keliatan dari ini ada grill dan juga fender plus ada bumper nih yang berubah oke jadi ngomong-ngomong Little D Pioner Jeep pernah masukin barang konsepnya Little D untuk New Jimny dan kalo dari mesin nih sini lihat sedikit nih mesinnya dia pake dari hmm emang bawaan semua tapi tutup-tutupnya diganti pake greedy nih intake-nya juga ini udah berubah kayaknya udah pake super charge ya keliatan ini ada keongnya berubah intake-nya juga udah berubah terus selang-selangnya juga hmm wokil ini keren banget dan bagian atas nih ada roof rack roof racknya ini sama persis kayak yang ready shock di Pioner Jeep jadi buat kalian nih mau modifikasi kayak gini itu bisa banget guys konsep bumper grill semua ada untuk roof rack juga ada nah kita lihat dari bagian belakang nih guys untuk tangganya ini konsepnya kayak gini lampu dari IPF kenal pot juga ini pake greedy jadi untuk si greedy sendiri emang udah ini kayaknya ya temenan sama New Jimny JB74 untuk kenal potnya Pioner Jeep juga pernah masukin yang modelnya sama persis kayak gini guys untuk suaranya juga mungkin next nanti di story kita bakalan apa lagi nih untuk barang-barang New Jimny nih ada bumper depan belakang pastinya terus ada roof rack ada tangga juga kenal pot ban velg juga ready sampai ke lift kit lift kit ada tough dog 4-6 cm dokil enggak kayaknya ke grand ya 40-60 mm kurang lebih yaudah deh let's go kita kegirin lagi sekarang kita lagi liat mobilnya para-para bintang para bintang para bintang-bintang ini ada Rafi Ahmad dari Rans Team terus ada Gemus Mania Team ini Uya Kuya ada Papa Mania nih Gading Martin Papa Idaman terus ada Yellow Team punyanya Andre Taloani dan terakhir ada Asyap Team nih dan kira-kira kalau ditanya nih dari ke 5 mobil ini siapa nih juaranya nih guys kalau aku sih kayaknya ngiler mobilnya Papa Martin nih dan kali ini aku juga tadi ketemu sama Om Mobi nih Om Mobi lagi liat mobilnya AA Rafi Ahmad cuman ntar kita gangguin sedikit yuk let's go halo Om Mobi mana ya Om Alvin Om apa kabar sehat Om Alhamdulillah Om Mobi gimana nih sehat ya Om kayaknya kurusan nih kurusan diet ya offroadnya gampang siap oke nanti kapan-kapan kita atur jatuh offroad kali ya iya Om harus harus ini aku kebetulan banget tapi siapin mobilnya juga siap ada Om mau yang tinggi mau yang pendek tinggi dong tinggi siap ada Om ada semua Om nah Om Mobi ini kan Om Mobi baru liat-liat kemarin nih dari Perang Bintang modifikasinya ini para artis Indonesia nih Om kira-kira dari hasil modifannya Om lebih condong kemana nih Om ini lagi dilihat-lihat ya karena kalau ini ada 30-30 aja ada 2 nih iya iya buat Arian ya iya kayaknya buat opa-opa yang udah umur ya iya Om Fitra kan kayak gini kan iya iya persis tuh velgnya iya kan iya iya dikasih Arian mungkin masih lebih enak dipakai dibanding yang lain oke iya 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 kalau nyatanya nyatanya ini rame juga cuma mesinnya asik mesinnya kayaknya super charge dulu ya mes dia tuh di wiretack tuh hmm hmm kaya deh hmm Papa Gading tuh bannya sama fendernya tempel kayaknya iya airsus cuma karena itu kayak airsus kan jadi airsus pasti ngurangi kenyamanan sama pakai ruangan bagasi yang satu-satunya di depan itu kan iya oke kalau Om Andre nih Om Andre nih unik nih potong dia potong ya potong pantat iya potong dari 4 pintu dia ke 2 pintu iya banyak tuh unik juga tuh unik yang si terakhir Atta Jintar juga unik juga unik juga Avanza dibikin EV model gitu iya iya unik sih unik unik kayak terakhir video Om kan yang review Uling EV iya Uling EV mantap berarti belum tau deh Om pilih nih sama masih liat-liat ya Om belum tau masih liat-liat oke deh yaudah kayak gitu aja nih sama Pionier terima kasih Om Mobi udah diajak ngobrol next kita antar off-road bareng ya sip kita adain Jeep Challenge lagi deh episode 2 siap oke deh kamu clean dulu Om ya oke terima kasih Om ya thank you ya thank you oke soap Pionier kita udah ketemu Om Mobi dan wah kira-kira Om Mobi juga masih bingung nih dia sama siapa nanti pemenangnya kira-kiranya yang mana nih oke soap Pionier ini ada salah satu mobil yang lumayan tinggi juga nih dibandingin mobil yang lain ini ada Hammer H3 ini kayaknya udah di lift kit juga kalau aku liat tadi ada air gem suspension untuk shocknya dan pengereman sih pasti nih aku mau ingetin juga untuk pengereman sendiri jangan lupa upgrade brake kit kalian upgrade brake kalian kalau udah ganti ban yang lebih besar itu penting banget tuh contoh kayak ini kan dia pake Brembo sama di Pionier juga untuk Jeep JK kita ready stock dari Teraflake Delta nih jangan lupa kalau udah pake ban gede upgrade juga brakenya biar aman safety mesinnya dia pake ini ada Max Flow power cooler dari Vortec jadi ini udah lengkap juga untuk mesinnya lampu-lampu kayaknya ini model steady ya steady yang curve bumper juga ini ada tambahan dia di bagian depan lampu-lampu juga pasti upgrade ini depan juga ada lampu juga yang tipenya curve oke salam pionier jadi udah selesai AMX 2022 kita udah keliling-keliling semua nih ketemu juga tadi kan beberapa influencer atau penggiat otomotif yang pertama ada Om Mobi terus ada Kak Anin Dita terus ada juga Kak Famels dan terakhir pastinya nih ada Om Sudarmin walaupun tadi dia gak mau in frame ada juga nanti sebelahnya kan Om Aco yang kita tanya-tanya untuk interview dan guys terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir gimana IMX 2022 itu seru banget ya rame banget dan pastinya semoga Om Sudarmin itu menang di event IMX 2022 ini terima kasih pokoknya sekali lagi aku cepin udah nonton video ini dari awal sampai akhir semoga nih kita bisa menjalin kerjasama bareng temen-temen yang udah kita wawancarain nih kayak Om Mobi Kak Anin terus Kak Famels juga katanya mau offroad aku gak sabar nih mau offroad bareng Kak Famels dan yaudah sampai jumpa di video berikutnya tonton terus videonya yang lain dan jangan lupa di like, komen, subscribe dan di share ke temen-temen kalian nah kalau kalian mau tanya-tanya soal modifikasi bisa di Instagram aja nih at Pioneer Jeep atau Whatsapp di 0822 0822 11-101-101 tanya apa aja seputar modifikasi mobil Jeep buat kalian juga yang mau datang langsung ke toko kita bisa ke Rokok Compak Hamas blokan nomor 32 cek marketplace kita juga dong di Tokopedia Bibi Bukalapak terakhir kita ada di Shopee dan yaudah sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya